Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Nah hari ini kita review kembali Untuk Pempa hidran Ini sudah berumur 2 tahun ya teman-teman 2 tahun dan hanya 1 kali perbaikan Waktu itu Kita lihat ini untuk Sisi Rumput liarnya pun ya Nah ini teman-teman Ini Tanpa licor ya Jadi hanya ditumpuk dengan batu seperti ini Nah tapi Ini kan pasti sungai ya Ini kalau besar Air sungai bisa melebihi tabung Cuman Alhamdulillah ini Tidak Sampai hanyut gitu ya Belum pernah hanyut Sama sekarang Kita lihat Tipe input Tanjangnya sekitar 10 meter 15 meter ya Menggunakan tipe 2in Di elevasinya kurang lebih 1 meter Ini dia Untuk-untuknya ya Saringannya Terhalangin Seperti ini ya teman-teman Untuk inputnya Untuk dasar ringan Masuk ke tipe Tipe 2in Aduangnya sekitar 10 meter Naiknya sekitar 5 meter ya Jaraknya 100 meter Kita lihat Untuk jaraknya Terima kasih Terima kasih hai 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 nah ini tipa outnya ini menggunakan setengah ini untuk outputnya setengah in yangnya sekitar 100 meter seling Hai naik lagi ya Hai ini ada kebunan teman-teman para bijak ada kampung ya ada timun ini sebelumnya ini drum penampungan ya output setelah info ya setelah 100 meter angkat air sekitar lima meternya lebih debit eh sekitar 10 detik satu liter ya setulit terus politik salah satu bukti pemanfaatan pompa hidram untuk penunjang kebutuhan penyeraman untuk pertanian jadi buat teman-teman yang memang punya sumber air seperti ini ya ini dari bawah dari sungai bisa langsung dinaikkan seperti ini menggunakan pompa hidram non-stop teman-teman ini abadi bekerja dia apabila tidak ada kemendala dan kerusakan akan terus bekerja dan terus mengisi air tanpa harus mengeluarkan kos pengeluaran ya atau biaya pengeluaran untuk air terkecuali nanti teman-teman mau untuk menyiram nah itu baru bisa menggunakan pompa semacam pompa penyiram gitu ya baru mungkin ada tambahan biaya teman-teman ya kalau untuk menaikkan air sampai ke penampungan ke drum penampungan itu bisa menggunakan pompa hidram dan dia nonstop 24 jam Oke seperti itu ya teman-teman semoga bermanfaat untuk video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih